Apakah perempuan lebih banyak mengalami kepikunan? Apakah perempuan lebih banyak mengalami kepikunan? Taukah kamu, 2 per 3 dari 50 juta orang dengan demensia Alzheimer di dunia adalah perempuan? Lalu, mengapa hal ini bisa terjadi? Pertama, angka harapan hidup pada perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Sehingga, angka demensia pun tercatat lebih tinggi pada perempuan. Kedua, hormon estrogen, yaitu hormon yang berfungsi sebagai proses belajar dan memori. Memiliki efek protektif atau perlindungan terhadap efek pecetus demensia Alzheimer yang dikenal dengan beta amyloid. Nah, hormon ini akan berkurang jumlahnya pada perempuan saat menopaus. Karena berdampak menurun drasisnya hormon estrogen sampai tidak terukur di dalam darah. Sedangkan hormon testosteron pada laki-laki menurun secara perlahan. Walaupun demikian, demensia dapat terjadi pada siapa saja. Tetap jaga pola hidup sehat untuk kita semua agar dapat mencegah pikun sejak dini.